Pada zaman modern seperti saat ini, penggunaan gadget, terutama smartphone, hampir tidak bisa dibisahkan dari masyarakat. Berbagai aplikasi dan game yang menarik membuat smartphone menjadi batang yang seakan-akan wajib untuk dibawa kemana saja. Perangkat dari permasalahan tersebut, 6 mahasiswa lintas Fakultas Universitas Brawijaya Malang mengembangkan aplikasi bernama ADEM untuk mengatasi kejaduan gadget sebagai revitalisasi generasi Z berbasis mobile. ADEM merupakan sebuah aplikasi untuk mengatasi gadget adik, di mana sekarang hampir semua masyarakat memiliki smartphone untuk digunakan bermedia sosial maupun bermain game. Sehingga generasi muda, khususnya para siswa, kerap menudah waktu sholat demi bermain smartphone. Hal inilah yang kemudian membuat banyak orang tua resah dan akhirnya menjauhkan smartphone dari anaknya, begitu juga saat di sekolah. Dengan kehadirannya aplikasi ADEM ini memberikan solusi agar anak-anak tidak lagi kejaduan smartphone dan tetap melaksanakan ibadah tepat waktu. Ketua tim Kirana Aisyah, Lara Sati, mengatakan aplikasi ADEM hadir dengan berbagai fitur unggulan. Salah satunya fitur sholat lock atau berfungsi sebagai mengunci atau melock screenshot secara otomatis ketika tiba waktu sholat. Fitur selanjutnya adalah ADEM Challenge yang berfungsi untuk mendorong pengguna agar istikomah beribadah bersama. Selain itu juga ada fitur hijriyatun notif sebagai pengingat hari-hari mustajab Islam serta fitur messaging aplikasi untuk mengirimkan pesan aplikasi dengan fragment yang berbeda antara pesan pribadi dengan pesan grup dan fitur timeline atau website. Jadi aplikasi ADEM adalah aplikasi anti gadget edik yang ditujukan bagi generasi Z. Nah generasi Z ini diidentikan dengan anak-anak yang tidak lepas dari pengaruh gadget atau suatu berbau teknologi lainnya untuk bisa memisahkan kehidupan mereka antara bergadgetan dengan kehidupan sehari-hari. Karena anak-anak sama sekarang itu kebanyakan masih gadget edik. Nah cara kita untuk mengatasi gadget edik tersebut adalah dengan memberikan apps yang memiliki sistem untuk lock screen di mana lock screen tersebut akan aktif dalam waktu-waktu tertentu. Yang pertama adalah fitur sholat. Nah di fitur sholat talk ini akan menonaktifkan HP ketika masuk waktu sholat minimal 15 menit. Jadi ketika azan, respon yang biasa dikeluarkan HP adalah ya menunjukkan bahwa itu adalah waktu azan namun ADEM berbeda. ADEM akan melock screen HP sampai minimal 15 menit waktu sejak masuk waktu sholat. Inovasi aplikasi smartphone pengingat waktu sholat bagi anak-anak dan siswa di sekolah ini rencananya akan dilombakan dalam kontes Musabaha, Tilawatil Quran atau MTH, perguruan tinggi se-Indonesia kategori desain aplikasi Al-Quran. Dari Kota Malang, Ahmad Amin melaporkan.